Hai guys, balik lagi di channel Randy. Pada video kali ini, gue mau kirim HP Black Shark 2 ini. Ini HP gaming yang kemarin udah gue review dan gue tes. Gue review untuk main PUBG Mobile, performanya masih oke, gue tes untuk Mobile Legends masih oke, dan gak ada masalah. Terusnya HP ini juga udah gue reset, gue hapus, gue flash ulang, dan udah semuanya normal kembali, gak ada masalah. Dari segi kamera aman, terusnya tuh performa juga mantap. Dari baterainya juga masih awet banget, karena baterainya ini 4000 mAh, dan HP ini awet banget baterainya, kayak gitu ya. Jadi HP ini mau gue cek lagi sebelum dikirim ke subscribers gue nih. Nah, buat kalian yang pengen HP kayak gini, kalian bisa cek di deskripsi aja infonya. Oke, jadi HP ini udah laku ya, udah ada yang beli. Kemarin tuh ada yang nanyain bang dijual atau enggak, ternyata gue lepas aja HPnya dan dia pengen beli. Jadi gue siapin dulu HPnya sebelum dikirim dan gue tes ulang. Agar sampai ke mereka tuh HP ini tuh gak ada masalah, aman semuanya. Kayak gitu bro, jadi tinggal pake aja kalian. Nah, HP Black Shark 2 ini kan chipsetnya itu Snapdragon 855, RAM-nya tuh 6GB. Yang jelas performanya bener-bener mantep banget, terutama dari performa untuk main game. Karena HP ini emang didesain buat kalian, para gamers nih bro. Jadi buat kalian yang suka main game, cocok banget pake Black Shark Gaming ini. Oke, jadi gak ada masalah semuanya, udah gue tes juga kamera, terusnya dari kondisi fisik seperti ini. Gak ada yang namanya pecah, gak ada retak ya, kalian bisa lihat dari LCD juga. Aman-aman aja, masih mulus layarnya ini. Dan dari casing juga di belakang paling ada beberapa den titik yang kayak warnanya tuh udah mulai hilang gitu ya. Dan lampu ambient lightnya juga masih nyala, tulisan S di belakang. Kalian bisa ganti-ganti ambient lightnya, warna merah, biru, RGB, hijau, itu bisa. Dan di bagian bezel, pinggir-pinggir HP ini juga semuanya oke, gak ada masalah. Jadi HP-nya ini, kameranya juga masih bagus banget, lancar semuanya ya, gak ada masalah. Dengan kondisi HP kayak gini, cuma ada HP sama chargernya aja yang bakalan gue kirim ke subscribers gue. Nah, jadi segini dulu aja videonya buat temen-temen yang nonton, ya kan, atau subscribers gue yang nonton, nanti yang nerima HP ini, semoga HP-nya awet dan bisa berguna buat kalian. Jangan lupa di-like video ini dan di-subscribe. See you, kalau mau HP kayak gini kan, bisa cek di deskripsi ya.